Kedekatan Bapak Jokowi terhadap ulama itu nyata adanya. Jadi bagi kita, apa lagi yang harus kita perjuangkan? Jokowi menang, betul tidak? Beginilah suasana deklarasi dukungan kepada Jokowi Dodo dari sejumlah santri Tasik Malaya. Para santri yang tergabung dalam jasa Jokowi atau Jaringan Santri Pendukung Jokowi menggelar deklarasi dukungan di sebuah pesantren di Kecamatan Taman Sari, Kota Tasik Malaya. Mereka menyatakan sikap akan mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi yang kedua kalinya, karena dinilai Jokowi telah berhasil memimpin Indonesia dan telah berjasa bagi ulama dan santri. Pembina Jaringan Santri Jokowi, A.A. Fuad Mulis, mengatakan, deklarasi tersebut dilakukan karena jasa Jokowi yang telah dirasakan oleh para santri dengan lahirnya Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober. Tidak itu saja, Jokowi juga telah mengangkat salah seorang ulama yang menjadi pahlawan nasional. Ini adalah atas restu dan pimpinan kearahan dari para ulama, para kiai, para ajangan di kabupaten dan kota Tasik Malaya. Yang selanjutnya, apa yang akan kami lakukan selanjutnya pada 7 bulan ini, kita akan tetap berdiri, bekerja untuk mentukeskan Pak Jokowi di 2019. Fuad menambahkan, jaringan santri akan terus bekerja untuk mendudukan kembali Jokowi di kursi presiden dengan menyosialisasikan kepada para santri yang berada di berbagai daerah di Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!